Demikian Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa Koalisi Muda Perindo konsisten membentuk generasi milenial untuk produktif dalam memanfaatkan potensi di masa mudanya. Hal ini penting untuk mendorong kemajuan Indonesia. Peran generasi milenial sangat krusial dalam pembangunan bangsa dan negara. Kunggulan kuantitas dengan mendominasi 70% jumlah populasi di masyarakat perlu dibarengi juga dari aspek kualitas. Peningkatan kapasitas ini yang terus didorong oleh Koalisi Muda Perindo atau Komando. Karena dengan begitu, sumbangsi generasi muda untuk kontribusi pemecahan permasalahan bangsa bisa lebih nyata. Hal ini yang ditekankan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudipio dalam acara Rembuk Nasional Pengurus dan Kader Komando hari Kamis di Jakarta. Setiap dari mereka itu pasti bisa punya peranan yang signifikan dalam berbagai perspektif yang berbeda-beda. Indonesia itu butuh. Jadi supaya mereka bisa terus membangun pemandu sesuai tujuan kita, bagaimana Partai Perindo bisa tumbuh, mengakar. Kita punya banyak anggota legislatif di daerah maupun di pusat. Tentunya tujuannya satu, bagaimana bisa membawa perubahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Perubahan yang mengarah kita menjadikan Indonesia yang tentunya lebih baik, Indonesia yang maju. Sesuai tema peran generasi milenial dalam menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan merawat persatuan Indonesia, Komando ingin nilai-nilai Pancasila bisa tertanam dalam diri kader. Kita memanfaatkan momentum besok hari lahir Pancasila untuk merekatkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia. Kita generasi milenial hari ini yang sudah kaya akan informasi, yang sudah karya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya lebih bisa bersatu untuk membangun bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, bangsa yang lebih bersatu menghargai perbedaan dan toleransi di antara kita. Di akhir acara, Ketua Umum Perindo juga menyerahkan bantuan sosial kepada Yesan Mufakat Albana berupa perlengkapan belajar dan ibadah. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.